temen-temen bertemu lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video singkat saja yakni tentang tutorial untuk pemula ya ini penggunaan cat GPT jadi di video ini kita akan membahas secara singkat ya tentang cat GPT ini yang dimana disini kami atau saya sudah menggunakan cat GPT versi gratis Oke untuk yang belum tahu cat GPT ini adalah sebuah platform ya sebuah platform AI atau Artificial Intelligence ini yang memiliki otak sendiri ya jadi nanti teman-teman itu bisa mencari sebuah informasi tutorial kemudian langkah-langkah bahwa hanya menggunakan perintahnya saja gitu Nah untuk awal-awalnya silakan nanti teman-teman bisa saya membuka alamat yang akan saya terahkan di layar kemudian akan masuk ke halaman cat GPT yang untuk tampilannya adalah cat GPT adalah seperti ini jika belum registrasi silahkan Anda registrasi punya terlebih dahulu ke akun OpenAI-nya yaitu masuk ke cat GPT dashboard seperti ini Oke di cat GPT ini sebenarnya Anda sudah bisa menggunakan dengan menggunakan perintah disini misalkan sehingga ya singkatnya seperti eh cara mandi gitu ya dia akan otomatis mencari kan tutorial mandi sebelum itu Mari perkenalan di beberapa menu di sebelah kiri ini sebelah kirinya adalah clear conversion conversion ini untuk membersihkan rom-rom atau cat-cat yang sudah Anda gunakan disini ya nah kemudian di versi plus ini adalah Anda menggunakan versi premium dari cat GPT yang mana fiturnya itu udah banyak ada eh fitur cat GPT 4 yang generasinya lebih kencang dan juga artificial intelligence nya atau EI nya lebih banyak neural engine nya jadi pengetahunya lebih banyak kemudian lebih banyak juga sih ini ada keuntungan-keuntungan bisa teman-teman cek disini kemudian lebih kencang kemudian ada akses prioritas ke fitur-fitur yang baru gitu kemudian ada light mode disini ini adalah mode terang dan mode gelap ini adalah mode gelap kemudian ini adalah mode terangnya gitu ini adalah update dan fax ini adalah beberapa fitur update dari cat GPT ini kita bisa skip aja kita langsung ke sini ya Nah untuk menggunakannya lebih spesies seperti ini cara mandi dia akan otomatis mengenerate tutorial mandi gitu nah namun ada beberapa rom yang sebenarnya itu harus teman-teman perhatikan gitu kayak misalkan disini teman-teman itu ingin mengenerate tentang membuat sebuah artikel lah membuat sebuah artikel mungkin nanti akan saya bahas lebih lengkapnya entah kapan tapi ini akan jalan lebih singkatnya misalkan teman-teman ini membuat sebuah buku atau ingin membuat sebuah PowerPoint teman-teman jangan langsung buatkan inti judulnya buatkan isi PowerPointnya gitu misalkan jangan buatkan isi PowerPoint ini itu jangan ya karena ini akan langsung membuatkan eh presentasi yang tentang powerpointnya dia akan menyebabkan judulnya aja ketika teman-teman membuat comment seperti ini kita stop generation untuk menghentikan stop generasi generasi pada eh tekelnya kita bisa klik sini kita bisa perbaiki tapi silahkan teman-teman buatkan isi PowerPoint tapi jangan isi ya tapi gunakan outline setelah itu kita klik save and submit maka dia adalah dia akan membuatkan outline seperti ini ini berbeda ya kalau misalkan teman-teman menggunakan comment from isi dia akan membuatkan isinya seperti ini kayak seperti judul gitu tapi kalau outline dia akan mengenetakan outline teman-teman pembahasan yang akan teman-teman bahas di sini teman-teman lihat nah jika outlandnya sudah jadi di sini ya teman-teman teman-teman cukup membuat Chrome atau comment lagi dengan cara seperti ini buatkan paragraf dari outline di atas maka dia bisa akan membuat outline atau paragraf pembahasan dari masing-masing ke outline di atas ini dan dia akan jauh lebih lebih pembahasannya akan jauh lebih banyak lebih ini ya lebih singkat jelas juga gitu ketimbang teman-teman membuat yang seperti ini seperti itu ya ya untuk panduan singkat itu tentang ponii mungkin kedepannya akan ya share terkait comment-commen yang benar menggunakan ponii teman-teman itu saja tutorial singkat ini semoga bermanfaat dan jumpa selamat menikmati